Intro Rara rumah tangga Surijo Gondo Setiawan dan Natali Margareta semakin pelik Manakala Gondo mempolisikan sejumlah pihak terkait perseturuan mereka Setelah melaporkan Robert Niti Yudo Wahyu karena diduga berselikuh dengan istrinya Gondo pun melayangkan laporan atas Ibunda Natali Kepulsek dan Abang Karena diduga mencuri sejumlah barang-barang warisan ayah Handa Gondo yang disimpan di kediamannya Saya baru tahu kalau orang-orang saya dokumen surat-surat maupun kelihatan itu tidak ada Setelah mereka keluar, saya demangkan dengan komplain kepada manajemen Dari Niti Kenapa orang-orang tidak masuk ke rumah saya? Dan tidak ada izin dari saya Dan itu pun sebenarnya juga dilarang oleh para sekuriti disitu Namun mereka, mereka bantah dan sedikit mengancam Bahwa juga tidak tahu jatah saya Ya tentunya mereka tahu dong siapa Dewi ini Ya kan, namun mereka juga mengingatkan Cuma yang mereka tidak tahu, mari kita ada masalah warga ini Dan untuk masuk di Da Vinci itu tidak mudah Kita ada akses card, kita mesti ada figure print, segala macam Jadi tidak mudah-mudahnya saja orang bisa masuk keluar Saya akan menemukan barang-barang di itu Jadi ya, di itu-itu karena saya merasa saya tidak ingin inform Dalam hal ini, saya sebagai pemirik disitu Dan saya komplain kepada Da Vinci Da Vinci memberikan bukti-bukti CCTV Siapa yang mengambil, tidak jelas rekam dalam akun disitu Ya, karena saya merasa diberikan, saya lapor ke TKP Dari segi nominal, peninggalan ayah Handaggondo itu memang tidak terlalu fantastis Namun ia tetap ingin barang-barang itu kembali Karena historinya yang tak bisa dinilai dengan rupiah Perhiasan yang saya ingin ambil adalah perhiasan yang jauh Sebelum perkawinan saya dengan buah Yaitu warisan dari ayah saya, selama-selama diambil disitu Dokumen pasti, ya, terus barang-barang tinggal dari papa saya ada Itu priceless Cincin, aloji, perhiasan yang begitu lah Yang dipakai sehari-hari punya Dan ada nilai seribu untuk saya Terima kasih Terima kasih